KAPAL PERANG AMERICA KAPAL PERANG AMERICA KAPAL PERANG AMERICA USS Tychon Diroga USS Tychon Diroga Kapal Perang Amerika yang memasuki masa pensiun Hai, halo kak Jumpa lagi dengan channel Sapi Betina USS Tychon Diroga merupakan kelas kapal penjelajah berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal perang ini menggunakan hull kapal perusak Splence Class untuk memuat sistem Aegis dan radar AN Spy One Kapal pertama dari total 27 kapal yang dibangun dibuat pada awal tahun 1980-an sedangkan kapal terakhirnya diproduksi pada tahun 1994 Awalnya kapal ini diklasifikasikan sebagai kapal perusak berpeluru kendali Namun karena kebijakan reklasifikasi Angkatan Laut Amerika tahun 1980 diubah menjadi kapal penjelajah berpeluru kendali Panjang kapal penjelajah ini mencapai 173 meter dan diawaki 30 perwira serta 300 pelaut Empat mesin turbinnya mampu membuat kapal ini berlayar dengan kecepatan 32 knot atau sekitar 60 km per jam Sistem persenjatanya sendiri meliputi rudal MK26 rudal anti pesawat Rim 66 rudal anti kapal harpun rudal anti kapal selam Rur 5S torpedo 324 mm siwis pelengs dan senapan mesin 12,7 mm Nah yang menarik nih kak USS Taycan di roga ternyata mampu membawa lebih banyak radar ketimbang kapal perang Amerika lainnya Kapal ini dilengkapi dengan sistem senjata Aegis yang merupakan sistem pertahanan udara yang paling disegani di dunia Jantung Aegis adalah radar SPY-1E Dua radar Parade Pace Airy secara otomatis mendeteksi dan melacak kontak udara hingga 322 km Aegis dirancang untuk menghadang rudal lawan dengan memberikan senjata bereaksi cepat dan tahan melawan jamming Nah sistem itu juga dapat mengontrol pesawat kawan serta menyediakan pengawasan simultan deteksi dan pelacakan target Aegis juga menyediakan platform komando dan kontrol terpadu untuk semua kapal di kelompok tempur Salah satu kapal dari kelas USS Taycan di roga adalah USS Vincent yang dikomandani laksamana William Rogers pernah mendapat kecaman dari dunia Pada tahun 1988 USS Vincent pernah menembak jatuh pesawat penumpang Airbus A300 dengan rudal anti-pesawat SM-2MR dan menewaskan 290 penumpangnya Sang komandan bersikeras jika pesawat yang terlihat olehnya adalah sebuah jet tempur Iran F-14 Tomcatka Nah sementara Amerika Serikat pasca insiden tersebut menyatakan penyesalan atas insiden itu tetapi belum pernah menyatakan bertanggung jawab secara resmi Ini setelah masa pengabdian 35 tahunnya tersebut Taycan di roga akan dipensiunkan Hal ini dikarenakan kapal penjelajah ini sudah tua dengan lambungnya yang telah retak pipa bocor serta radar spy 1 yang semakin tidak bisa diandalkan Pada bulan September 2020 USS Taycan di roga bersama USS Charles Francis Adams tiba di galangan kapal milik internasional Sea Breaking Limited yang berada di Port of Brownsville Kedua kapal ini akan segera di scrap atau dalam bahasa perusahaan Marine Recycling yaitu di daur ulang